selamat menikmati alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wasulillah amma balu dewan juri yang saya muliakan penonton yang saya banggakan salam hormat da'i cilik muhammad ribqi dari banjarmasin hadirin nyanyakan Allah panaldu makan soto dengarin adenya aliando pengen bervidato merupakan suatu anukroh yang indah dimana Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia hidup penuh keberagaman perbedaan beda etnis, berbeda jenis berbeda suku berbeda golongan berbeda eras, berbeda paras berbeda bahasa berbeda suku bangsa adanya perbedaannya di tengah-tengah kita hadirin jika hal itu dilandasi dengan peransi dan saling menghargai maka akan terdorong terciptanya persatuan dan kerukunan akan tetapi hadirin jika hal itu malah dibijuk kepentingan suatu golongan yang saling menjatuhkan maka tidak lain dan tidak bukan adalah perselisihan bahkan berpecahan di antara kita sampai-sampai berakhirnya saling toncok saling rampok bahkan saling pacok lalu bagaimana bagaimana cara kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan oleh karena itu izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul menghargai koletasi satukan NKRI dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujrat ayat 13 Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita saling kenal-mengenal saling komunikasi saling sinergi untuk membangun negeri yang mana Alhamdulillah kita dikumpulkan lewat lomba pidato walaupun online tetapi semangat kita untuk membangun bangsa dan agama tidak pernah padam dengan pausaudaraan muncullah kekompakan dengan pausatuan muncullah keberagaman dengan kerukunan muncullah kedamaian tetapi banyak yang kita lihat sekarang ini walaupun dia kaya raya segala ada segala punya istilahnya HP-nya Nokia laptop-nya Toshiba kontrakannya di mana-mana sawahnya lega duitnya loba makannya di ampera tetapi batinnya tersiksa hidupnya penuh dengan gegana galau kerisah dan merana dikernakan dia bahil tidak mau saling bantu membantu jangankan masuk surga di dunia pun akan menderita na'udzubillah oleh karena itu mari kita satukan pandangan tegakkan barisan sising lengan baju kita tegakkan badan melangkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan so so erik pribadi hanya jamian insya flakwa hai manusia jangan menindah sesama karena kita bersaudara di seluruh Indonesia sekian dan kian yang dapat saya sampaikan salah dan hilaf mohon dimaafkan ke Kalimantan belikan sesirahan dimanjar masing tempat jualan dan rindu pidatoknya kudahan kalau rindu undang mustadkip yang tampan menawan akhir kalah idina shirotor mustadkip wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minggu 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 minggu